Mengejutkan, kalah dramatis adu penalti dengan tim Nas Indonesia U16 di semipinal piala AFF U16 2022. Begini komentar respect dari pelatih Myanmar U16. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita tim Nas. Tim Nas Indonesia U16 berhasil memastikan diri lolos ke final piala AFF U16 2022. Berhadapan dengan Myanmar U16, skuad Garuda lolos ke final setelah menang melalui babak adu penalti dengan skor 5-4. Setelah di babak normal pertandingan sama kuat satu sama. Tim Nas Myanmar membuka keunggulan di menit partai ini berkat gol bocil Myanmar di akhir babak pertama. Lalu disamakan Muhammad Rizky Afrijal menyamakan kedudukan bagi Garuda Nusantara di pertengahan babak kedua. Bermain di depan ribuan sporter loyalitas, skuad Garuda tampil menekan sejak awal laga. Anak asuan Bima Sakti itu tampil agresif dalam menyerang pertahanan Myanmar. Dengan kekalahan dramatis yang dialami Tim Nas Myanmar U16, begini komentar respect dari pelatih Myanmar U16. Anak asuan saya bermain sangat bagus pada malam hari ini. Mereka mengikuti instruki apa yang saya sampaikan. Mereka bermain dengan serangan balik yang cukup cepat sehingga mampu mencuri satu gol di awal babak pertama. Namun nasib berkata lain, Tim Nas Indonesia tampil agresif di depan pendukungnya sendiri. Sehingga mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Alhasil pertandingan melanjutkan diadu penalti. Respek buat pemain Tim Nas Indonesia yang tak kenal lelah untuk mencari kemenangan. Saya salut dengan perjuangan pemain Tim Nas Indonesia U16. Dan saya yakin Tim Nas Indonesia U16 mampu menyabat gelar juara Piala AFF U16 2022. Terima kasih telah menonton!